hai 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 kita sudah punya bahan ini panjangnya 5 cm bagiannya 2 cm seluruhnya kita juga sudah punya emal ini emal bikin sendiri saya punya dua emal untuk mulut dan body sekarang kita buat pola dulu menggunakan pensil Oh ya sobat kalau untuk putemal nanti saya bikin tutorialnya kelihatan sobat seperti itulah kira-kira sekarang untuk mulutnya mulut atau kepala sama saja sahakan posisinya apas ya sobat jangan sampai mencong nanti bisa kalau jadinya mencong jalannya pun stabil nggak bagus lapihkan lagi agar nanti kita membalahnya pun enak kelihatan semua garisnya pastikan posisi titik tengah ya sobat supaya tidak mencong juga kita pasang kawatnya nanti paskan di tengah-tengah ya sobat untuk labernya 1,8 cm lepaskan titiknya di tengah-tengah tandai pakai woolpin ya sobat ya sobat jangan lupa buat pola kasarnya dulu agar nanti ukurannya pas jangan lupa lepaskan lagi titik tengahnya agar tidak miring lepaskan lagi di tengahnya pastikan di tengah-tengah kita tandai lagi untuk bagian mulutnya terangkan agak diterangkan supaya kita mengirisnya enak tidak meleset ya buat di mulutnya kalau kita memotongnya jangan pas ya sobat usahakan lebih sedikit agar enak kita mengamplasnya lepaskan titik tengahnya lagi supaya tidak meleset lepas di tengah-tengah tendai untuk bagian antara mulut sampai ke ekor sekitar santu sentimeter untuk kita mengecilkan ke bagian ekornya satu senti maaf satu senti sobat satu sentimeter sekarang kita gunakan pisau kecil untuk merapikan sudah agak rapi pastikan dalam rautnya presisi ya sobat jangan mencung-mencung agar actionnya mantap sekarang kita ambil amplis dulu kalau disini namanya amplis yang saya tahu kalau di tempat lain orang menyebutnya kertas pasir kita potong jadi dua bagian agar enak megangnya atau mengamplasnya selamat menikmati pastikan dalam mengamplas harus presisi seakan bagian kiri kanan sama jangan ada yang mencung ini sobat untuk mendapatkan eksternya ini kuncinya sobat amplis bagian di tepi situ kiri kanan seperti lakukan botol itu kunci eksternya disitu kalau sudah sama pasti jadi eksternya yang penting presisi oke sudah agak rapi yang halus sobat itu pembuat lubang tang kawat 0,6 mili itu lem sekarang kita mau melobangi untuk lubang kawatnya paskan sobat luruskan antara kepala dan buntutnya agar tembusnya tidak mencung tembus ke bagian yang salah ke bawah ya sobat kalau di belakang lurus agar tidak tembus ke bagian yang salah kita pasang kawat saya pakai kawat 0,6 mili agar enak masangnya karena saya pakai alat seadanya saya pakai kawat yang agak mudah dilantur itu ini 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 yang terlihat ini 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 kawat disini berisik karena di pinggir jalan yang suara motor untuk pasang kawatnya usahakan lurus agar actionnya tidak menceng ke kiri atau ke kanan kira sudah pas kemudian kita isi bagian itu dengan juga bus rokok bagian lubang untuk menyumbat bagian lubang yang habis kita pasang kawat tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah sudah sobat kemudian kita lem agar kuat sobat kita lem ya penggunaan lem di bodi gel ini atau lur kita ini agar menyumpat pori-pori agar tidak menyerap air fungsi lem itu juga bisa membuat ketahanan bahan kita atau kayu kita itu tahan tidak mudah buruk ya sobat kita potong kawetnya tidak sudah pas kita potong kemudian kita bengkokkan untuk memasang ring kalau saya untuk pasang kailnya pakai ring kalau tidak pakai ring itu pasang kolongan kawatnya tegak kalau saya miring ya sobat tempat semangat semangat saya tidak punya tang untuk mengolongkan kawat bagi tang rancung saja saya agak susah ya memang cuman bisa memang agak susah tetapi bisa oke sobat sudah tinggal meluruskan sedikit kemudian kita kasih busa rokok lagi lagi lubangnya itu untuk menutup lubang dan untuk menahan kawatnya oh iya gabus rokok itu kalau kena lem sobat dia berasap seperti jadi keras seperti kayu kalau saya cuma pakai gabus rokok saja kebanyakan orang pakai serbuk kayu kalau saya pakai gabus rokok saja ya ya isi sepadat mungkin sobat isinya sepadat-padatnya ya 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 kalau sudah varat kita kemudian kita lem lagi sekalian kita lem bodinya semua usahkan lemnya merasanya sobat iya saya tidak pakai cat sobat karena kita pakai seadanya saja enggak dicat cuman kasih motif pakai spidol permanen aja itu enggak enggak ribet-ribet yang penting actionnya kalau kawan mau kasih warna nggak papa tinggal hobi tinggal ke posan masing-masing pengen lah ini seperti apa kalau saya natural gini aja usahakan lemnya merata oke sahabat kemudian kita keringkan dulu saya keringkan sebentar mantap sekarang waktunya pemasangan pasang script udah kering teman-teman kalau kita pakai ring ini lintang begini ya kalau enggak pakai ring kita membuyur oke kita pasang script oke kita pasang script oke kita pasang script oke selamat menikmati 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 selamat menikmati